Dan dari sejumlah politisi yang dipanggil sebagai calon menteri, tidak ada kader dari Partai Nasdem, padahal Nasdem sudah menyatakan dukungannya untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustafa pun menepis tak masuknya Nasdem di kabinet Prabowo Gibran lantaran kurang strategisnya posisi yang ditawarkan. Dia kuih oleh Saan hal yang melandasi sikap Nasdem tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran karena memperhatikan etika dan kepantasan. Saan juga menapik tidak masuknya Nasdem di kabinet sebagai bentuk oposisi, ia menegaskan Nasdem terus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah terkait dengan kabinet, Pak Nasdem kan selalu mengatakan dalam ini Pak Surya, ini soal etika aja dan kepantasan aja. Nasdem ini kan ketika Pilpres 2014 Februari yang lalu itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah karena itu secara etika tentu Nasdem tahu diri ya bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet. Jadi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet.